Halo Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jayarifo Kediri, Jawa Timur Oke Sobat Bediler dimanapun kalian berada semoga sehat selalu ya Sobat Bediler Dan kali ini saya akan mengulas barang baru senapan angin langsung dari pabriknya Dan seperti apa tampilannya? Oke yuk langsung saja kita buka terlebih dahulu dari kartusnya ya Sobat Bediler Nah ini saya buka terlebih dahulu Oke Nah untuk senapan anginnya yaitu ada senapan angin gejlug DWP Fusion 1960 dengan Popper Gamow Camouflage Plus Manometer ya Sobat Bediler Nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya Jadi senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan hama lainnya Dan kali ini saya juga akan mengulas secara komplit mulai dari spesifikasi dan full set harganya ya Sobat Bediler Dan daripada kalian penasaran oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel Oke yuk langsung saja kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu Nah senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang terdapat 9 alur di dalam larasnya sebanyak 9 ulir Dan untuk tabung dari senapan angin ini yaitu berdiameter 19 mm yang memiliki ketebalan kisaran 2 mm Kemudian senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer ya Sobat Bediler Nah manometernya terletak di bagian bawah popor senapan angin Jadi manometer ini sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin Nah kemudian untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa gejruk manual Ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 PSI Dan mampu menghasilkan uji power hingga 1100 fps Dan untuk popor dari senapan angin ini yaitu bermotif gamu-kamuflase ya Sobat Bediler Jadi motifnya ini seperti menyatu dengan alam Sehingga senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu di ruang outdoor ya Sobat Bediler Dan senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir yang terletak di bagian ujung laras dan juga di bagian tengah senapan angin Jadi visir ini bisa disetik sesuai kebutuhan Sobat Bediler yang mencapai tingkat keakuratan hingga 20 sampai dengan 30 meter Kemudian untuk gerendal senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang bisa ditarik hingga 5 tarikan ya Sobat Bediler Jadi semakin banyaknya tarikan dari gerendal maka semakin besar pula untuk powernya ya Sobat Bediler Oke kemudian di belakang popornya juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu Nah penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan Sobat Bediler saat sedang berburu ya Sobat Bediler Maksudnya untuk aksesoris yang pertama yaitu ada laserscope hijau Nah laserscope ini sangat membantu Sobat Bediler ketika berburu di waktu malam hari ataupun sore hari dengan jarak jangkauan sekitar 80 sampai dengan 100 meter ya Sobat Bediler Oke lanjut untuk aksesoris tambahan yang kedua disini ada peredam EGAMO HW100 Jadi peredam ini sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 85% mode senyap Kemudian untuk aksesoris tambahan yang ketiga yaitu ada teleskop basnel dengan ukuran 624x50 AOEG Oke nah jadi teleskop ini juga sangat membantu Sobat Bediler dalam membidik sasaran dengan jarak 50 sampai dengan 85 meter ya Sobat Bediler Jadi teleskop ini pun juga sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis senapan angin mulai dari sap gejruk dan juga PCP ya Sobat Bediler Oke ini saya masukkan terlebih dahulu Nah ini saya taruh sini dulu ya Sobat Bediler Nah kemudian yang terakhir untuk harga senapan angin ini dibanderol dengan harga 1.690.000 rupiah Sobat Bediler sudah mendapatkan senapan angin gejruk pigem Nah dengan harga segitu Sobat Bediler juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti tali sandang Nah tali sandangnya terdapat tulisan fusion ya Sobat Bediler Lalu ada mimis tester jadi dari kami juga menyediakan satu bungkus bonus mimis tester ya Sobat Bediler Jadi apabila dirasa kurang dengan jumlahnya Sobat Bediler bisa langsung order mimis di admin Jaya Adifal Karena dari kami juga menyediakan beberapa jenis varian mimis ya Sobat Bediler Nah yang terakhir ada STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Jadi senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya Sobat Bediler karena sudah mendapatkan surat izin secara sah Oke Sobat Bediler mungkin itu saja untuk ulasan spesifikasi dan full set dari senapan angin Gejruk DPP Fusion 1960 dengan popor gamo-kamoflas Semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu Sobat Bediler dalam mencari senapan angin dengan kualitas terbaik ya Sobat Bediler Dan saya ingatkan lagi untuk harga dari senapan angin ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu Dan bagi Sobat Bediler yang ingin mendapatkan harga secara full setnya bisa langsung klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya Sobat Bediler Oke Sobat Bediler seperti biasanya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Adifal Oke Sobat Bediler terima kasih saya undur diri dulu dan salam Bediler Terima kasih telah menonton!